Intro Sebanyak 6 orang istri para nelayan warga Kecamatan Medang Deras Batubara mendatangi kantor Bupati Batubara untuk mengadukan nasib suami mereka yang kini ditahan polisi Malaysia ketika sedang mencari ikan di perairan Selat Malaka. Bupati Batubara dan Kapolres ketika mendengar pengaduan warganya tersebut langsung menghampiri ke 6 istri para nelayan tersebut yang sedang tertipa musibah. Isak tangis para istri nelayan pun tak terbendung ketika Bupati dan Kapolres menjumpai mereka. Menurut Rosida, salah satu istri nelayan yang ditangkap polisi Malaysia mengatakan sudah 6 hari suaminya ditahan dan mereka belum sama sekali mendapatkan kabar. Mereka datang untuk memohon bantuan kepada Bupati Batubara dan Kapolres agar dapat membebaskan suami mereka untuk secepatnya pulang ke Indonesia. Bupati Batubara Zahir mengatakan pemerintah Kabupaten Batubara sangat terkejut mendengar berita tersebut. Bupati memerintahkan untuk segera membentuk tim dan akan mengutus tim tersebut untuk menjemput ke 6 nelayan yang sedang ditahan di negeri Malaysia. Hari ini saya instruksikan untuk dijemput di teman nelayan supaya kembali ke Indonesia, kembali ke Batubara. Karena ini warga kita, dimanapun warga kita, masyarakat Batubara mendapat sanksi hukum, pemerintah harus hadir untuk membantu itu. Dimanapun, di luar Indonesia. Bapak sudah ada tim yang akan ditulis ke sana, Pak? Ya, nanti kita lapor. Hari ini kita bentuk. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata! Berapa? Dari mulai hari Senin?